Intro Ternyata banyak ya artis pecinta kopi ya dok ya Iya banyak sekali Nah nih mas Eka, dokter Ari kopinya udah jadi? Udah, silahkan Waduh, sedap banget nih kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi bikinan nih mas Eka Ini latihannya bentuknya apa nih, kembang ya Kembang Peronton ada yang mau kopi? Mau? Mau? Banyak banget tuh, mau apa cappuccino? Boleh 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 Habis itu tubruk ya Oke Kembali lagi nih sama dokter Ari Dok, kita nanti akan membahas mengenai manfaat kopi Tapi sebelumnya banyak nih para penonton yang ada di rumah juga ingin bertanya sama dokter Sudah ada di laman Facebook kita, ini dia Dok, saya catur Mau tanya Saya suka banget minum kopi Sehari bisa 5 gelas atau 6 gelas setelah minum sebanyak itu Menurut saya suka embung, teri, melilit Kira-kira itu bahaya nggak buat kesehatan Terima kasih Jadi tadi masalahnya Dia minum 5-6 gelas ya Itu kebanyakan Pertama, saya juga nggak tahu nih apakah ada riwayat sakit mah atau tidak sebelumnya Jadi prinsipnya kalau kita bilang sakit mah Itu dalam keadaan dia sedang sakit mah atau tidak Misalnya memang lagi nyeri ulu hatinya Lagi serangan atau tidak Boa muntah iya Dalam kondisi seperti itu tentu tidak boleh minum kopi Saya sudah bilang Bu, stop dulu ya Asam-asam, pedas-pedas, kopi Nah soda-soda itu biasanya seperti itu Kenapa? Karena memang tadi dokter Maya juga sudah singgung sedikit Bahwa di dalam kopi itu ada yang namanya kafein Nah kafein itu bisa merangsang produksi asam lambung Tapi dok, saya sakit mahnya udah baik nih Boleh nggak saya minum kopi? Silahkan Tapi sekali lagi coba dulu Bertaham dulu Jangan langsung udah pas disuruh lima gelas ya Repot Nah dok, cobanya dulu ini berapa cangkir dok? Saya bilang sedikit aja, setengah cangkir aja dulu Kalau perlu diencerin gitu loh Yang penting rasa kopi itu ada dulu Orang itu kan sebenarnya apa sih kan? Kita kembaliin lagi deh Kenapa sih kamu ngopi? Tadi itu Dok, saya kalau nggak ngopi, nggak bisa startu untuk hari itu gitu loh Nggak seger rasanya Yaudah, sebatas Kadang-kadang dok, saya nyium baunya aja udah segerna Nah gitu, jadi tergantung dia tujuannya itu apa gitu Nah itu dia Itu yang penting buat ke pasien Tapi sekali lagi tadi, kalau memang tadi Oke hipertensi Tekanan darahnya terkontrol, nggak ada masalah Tapi tensinya lagi 200 ya nggak boleh Itu akan memperburuk keadaan Jadi sekali lagi Informasi ini memang penting Kopi ini minuman yang sehat Karena tadi mengandung antioksidan Ya buat kesehatan kita Mau buat kita menjadi alert ya Jadi kemudian juga Ya tadi berbagai penyakit bisa mencegah penyakit Mencegah pikunan, Alzheimer, Parkinson Ya itu ada beberapa penyakit yang bisa dicegah oleh minum kopi Tapi sekali lagi tadi benar yang tadi oleh saya bilang Jumlahnya harus diperhatikan Ya karena tadi nih Kayak penanya tadi 5 sampai 6 kelas kebanyakan Anjurannya tuh 3 cangkir cukup Anjuran kesehatan itu 3 cangkir Tapi dengan catatan kopi yang benar-benar kopi ya Nah, lagi tadi Tanpa ada pelula dan pener Ya, sebenarnya sih saya bilang sih boleh juga Ini soalnya kebetulan saya masih 10 kelas ini Artinya begini nih Saya ya Nanti jangan buka Nanti jangan bilang ah dokter ngomongnya doang Nah, sekarang saya bilang saya mesti ngitung ya Sekarang ya mohon maaf dokter maya nih Jadi saya ada gulanya, ada susunya Oke deh saya 150 kalori Jadi nanti makannya tuh saya kurangin tuh nasinya Mesti begitu mikirnya Jangan nasinya tetap 2 centong Kopinya tetap kopi yang mix seperti ini Tapi bahaya juga dong biasanya Orang tuh minum kopi tuh selama makan Jadi udah keburu makan 2 centong Nah, ini dia Ya, itu tidak tercapai tadi yang betul Sekali aja gak apa-apa ya dok Nah, prinsipnya gini ya dok ya Kalau minum ini jadi happy Terus jadi tenang, jadi plok Ya, masa gak boleh Kan begitu Karena banyak juga loh penyakit itu karena stres Nah Ya, karena bener ini memang kopi Kalau minum kita minum kopi tuh mencegah depresi juga Exactly Jadi kalau sedih coba deh Bikin happy ya dok? Bener ya, kita lagi sedih Coba, saya lagi kesel-lagi kesel Ah, ada kopi deh Nah, sekarang lagi kesel-lagi dong Misalnya, oh Bikin happy Apalagi kalau dibeliin kok kopinya Nah, kalau berhenti jangan ditanya lagi Nah, ini kita juga akan membahas mengenai manfaat kopi bagi kesehatan Salah satunya itu Kopi membuat lebih bertenaga Lebih semangat dong Lebih semangat Lebih semangat Tadi kan saya bilang tadi penting bahwa Kopi ini ada antioksidannya Ya, antioksidannya anti racun Jadi memang berbagai macam penyakit bisa dicegah oleh minum kopi Kalau Pak Intan pasti juga merasa lebih semangat ya tadi ya Iya banget Karena happy itu sendiri Jadi aku semangat banget menjalinin hari-harinya Nah, ini minum kopinya apa? Siang atau sore? Aku anytime sih Anytime ya Kapan aja bisa Pokoknya bikin happy ya gitu ya Iya, kapan aja Tapi kalau bisa sebenarnya pagi sih Karena mulai hari Minum kopi Terus aku jadi lebih semangat Kedepannya juga hari-harinya jadi kayak lebih fresh gitu Oke, nah selanjutnya Ini dok ada yang bilang manfaat kopi adalah menurunkan risiko kematian Iya, ini kan semuanya informasi ini adalah berasarkan suatu studi penelitian Jadi ada penelitian di Belanda itu Meliputi 14 ribu orang Dilihat selama 13 tahun Kemudian dilihat nih faktor-faktornya apa Oh ternyata muncul nih Bahwa orang-orang yang minum kopi itu Risiko kematiannya lebih rendah dibandingkan orang yang tidak minum kopi Itu contohnya Tapi sekali lagi nih Kadang-kadang Temen kopi itu apa? Rokok Nah ini adalah salah Jadi yang disalahin itu Nah kan kopi Temen-temen ya dong Temen-temen ya dok Jadi hati-hati mencari temen ya dok ya Kemudian juga Karena kan kita kalau lagi kopi ini kan santai, duduk, leha-leha Udah gitu Nggak mau bergerak Nah itu juga jadi salah Jadi memang diingatkan Bahwa kopi ini betul untuk kesehatan Tapi kalau minum kopi ini sambil santai-santai Setelah itu kita nggak mau bergerak Kemudian tadi misalnya juga Artinya tadi tambah susu, tambah gula Dan udah gitu pakai ngerokok Ya jadi masalah Tidak ada kita mendapat manfaat Jadi setelah kopi kita lari Nah udah sehat Tapi jangan siang-siang Tapi jangan lari dari kenyataannya dok Oh gitu Lanjut Berarti ada manfaat lagi dok Manfaat kopi bagi kesehatan adalah Menurunkan berat badan Iya oke Intan-intan masuk Bener gak tuh dok? Nah itu terpaya nih Kalau berat badan yang ini terpaya nih Jadi begini tadi yang cerita kopi dan rokok itu ada yang lebih seru dok Jadi ada mitos yang bilang Aku ngerokok banyak tapi aku ngopi kok Jadi nggak apa-apa Rupanya itu di kalangan tentara itu beredar seperti itu kebetulan Memang ada benernya dikit banget Jadi bahwa kalau kita merokok Metabolisme kopi menjadi lebih cepat Karena kafeinnya dok ya Membuat metabolisme cepat Ya membikin ilangnya tuh lebih cepat Metabolisme jadi kopinya menjadi lebih cepat Cuman kan gak bisa begitu Sekarang pertanyaannya pasien sering Kalau saya gak ngerokok saya jadi makin gemuk Saya gak ngopi saya jadi makin gemuk Ya jelas kita pilih kopi Kopi betul ya bahwa dia dapat mempercepat pembakaran lemak Metabolisnya dikerb Karena dia juga menaikkan adrenalin Dan di lemak sendiri memang dia membakar lemak Jadi kalau kita lihat tuh mungkin perempuan ya Kan suka ada yang selulit-selulit gitu loh Nah kita kan tau kan bahwa even kopi dipakai buat rubbing selulit Kopi dipakai dikrim-krim selulit Jadi memang ada efeknya untuk penurunan berat badan Tapi ya jangan yang plus-plus tadi Jadi ini manfaat dari kafeinnya dok ya Yang bisa meningkatkan metabolisme sehingga membantu menurunkan berat badan Selanjutnya manfaat kopi adalah Nah kopi merupakan sumber antioksidan Saya bilang tadi itu bahwa dengan antioksidan, anti racun berbagai macam penyakit bisa dicegah dengan kita minum kopi tersebut Tadi juga termasuk tadi yang saya bilang tadi beberapa kanser juga disebutkan bisa dicegah Tapi sekali lagi mesti ingat jumlahnya ini yang penting Ya kan jumlahnya kadang-kadang informasi seperti ini ditelan bulat-bulat Ah udah gue ngopi nih seharian ngopi jadi masalah nanti timbulnya Itu yang harus diperhatikan Artinya memang ini yang sehat tapi kita mesti lihat bagaimana kita secara bijaksana mengkonsumsi kopi ini Tentunya tanpa gula, tanpa krim Ya kalau mau ini tanpa gula katanya memang yang benar-benar itu ya tanpa gula katanya Tapi boleh dong dong tambah gula dikit Iya dikit Nah next lagi dong, ada manfaat kopi yaitu mencegah penyakit Parkinson Seperti yang tadi disebutkan bahwa memang kan kopi ini tadi ya secara langsung ini berhubungan dengan neurotransmitter Tapi bukan neurotransmitter Ada zat zat yang ada otak gitu ya Jadi akhirnya memang ini akan berpengaruh Ini semua ini berdasarkan suatu penelitian, suatu studi Supaya lagi itu pada kelompok orang yang satu kena Parkinson yang tidak ternyata dilihat Oh ternyata ini faktor kopi sebagai salah satu unsur yang memang berpengaruh untuk mencegah terjadinya Parkinson Jadi ini hasil-hasil penelitian atau studi-studi epidemiologi memang seperti itu Tapi dokter Talin, saya penasaran nih dokter Maya Sebetulnya selain kafein, kandungan zat gizi apa lagi nih yang ada di dalam sulokopi? Ya, jadi tadi kan sudah disebutkan antioksidan yang gede Jadi yang namanya klorogenic acid Jadi dia polifenol Polifenol ya Polifenolnya, antioksidannya gede Itulah kenapa dia tadi bisa untuk pencegahan penyakit kronis Penyakit kronis yang beneran Bukan penyakit kronis yang lain, yang gak bener Jantung, stroke, pembulu darah, Alzheimer tadi semua Jadi klorogenic acidnya yang cukup banyak Oke, nah ini adalah ini dok, kopi bisa menangkal diabetes Seperti yang tadi sebutkan, bahwa dia mempercepat pembakaran kalori Tapi sekali lagi ini informasi seperti ini juga harus diikuti dengan artinya gaya hidup sehat yang lain gitu loh Ya kan tadi, tetap nih tadi ya sudah susunya, oke lah susunya mungkin yang non-fat ya dok ya Jangan yang fatty, yang terlalu banyak lemaknya Sehingga meningkatkan kalorinya itu Kemudian juga ya tadi tetap harus berolahraga Jadi artinya ini memang informasi ini betul Didapat dari berdasarkan studi tadi Bahwa dibandingkan orang-orang yang memang mengkonsumsi kopi Ternyata angka kejadian kencing manisnya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi Jadi memang sifatnya prevention Oke, prevention Dok, kalau untuk mendapatkan manfaat kopi dalam menurunkan berat badan Nah sebaiknya minum kopi ini sebelum olahraga atau setelah olahraga Nah, ini kita mesti hati-hati nih karena sekarang begini Kopi itu juga diuresis ya membuat buang air kecil Jadi mesti hati-hati dulu Kalau saya sih artinya mesti lihat dulu berapa lama kita olahraganya Jangan sampai nanti ini kita pada saat ini merangsang kita buang air kecil Sedangkan kita berolahraga akan kurang cairan Jadi mesti hati-hati Olahraga kan pasti akan mengeluarkan keringat ya Kalau bisa sih jangan diantara itulah Apalagi nanti pada saat olahraga kita jantung berdebar-debar Minum kopi lagi berpengaruh Kalau saya sih bilang dijarakin lah pagi Kemudian olahraga berapa lama silahkan Tapi itu tadi kita mesti mau lihat ada efek-efek dari kopi ini Yang tadi misalnya dia tadi menyebabkan diuresis Buang air kecil jadi meningkat Dan juga efek dari kopi tadi Misalnya bisa berpengaruhkan hal yang lain lagi tadi Oke, supaya lebih dapat manfaatnya dok silahkan dulu diminum Intando silahkan dulu diminum Kita liatin aja ya Mas Eka udah siap dong ya sama ini Sama untuk penonton udah siap ya Mas Eka ada tips gak mas Eka untuk menyajikan kopi Supaya kita di rumah nih Betul Kalau menyajikan kopi lebih nikmat Jadi pertama biasanya sih harus dilihat tuh dari Kapan kopi itu di roasting Biasanya kopi-kopi yang fresh Cenderung lebih mengeluarkan cita rasa lebih baik Dibagi kopi yang sudah lama ya Misalnya mungkin udah detas 3 bulan atau 4 bulan Kedua juga bisa jadi dari teknik seduh juga itu menentukan Ada suhu-suhu tertentu gak? Iya, betul Biasanya kopi itu yang salah tuh biasanya Kopi ini disuruh dengan suhu yang sangat tinggi Jadi sehingga kafe ini lebih banyak terekstrak Sebenernya kalau dia lebih rendah di suhu 90 Dia sebenernya cenderung lebih manis Walaupun tetap ada rasa pahit di belakangnya Jadi harusnya di suhu berapa? 85-90 85-90 Untuk manual brewing ya Untuk espresso biasanya di 90-95 derajat celcius Oke, begitu ternyata Terakhir, tips dari dokter Maya dan dokter Ari Bagaimana untuk mendapatkan manfaat kopi berkesehatan? Pertama ya saya sebutkan bahwa memang kopi ini bagus Artinya ini minuman sehat Pertama itu saya bilang Karena tadi manfaatnya banyak antioksid dan macam ya Tapi sekali lagi Apabila kita mempunyai masalah kesehatan Tadi misalnya dalam keadaan akut Hipertensi Misalnya tekan adanya lagi tinggi Kemudian mahnya lagi kambuh Ya tentu kita tidak boleh mengkonsumsi kopi Dan kemudian juga mesti ingat jumlahnya Nah jumlahnya Kadang-kadang kita lagi sakit kepala Udah minum campuran obat sakit kepala Ternyata ada unsur kafeinnya Di kopi ini kan ada kafeinnya Itu juga tadi Jadi jangan sampai kita akhirnya mengkonsumsi kafein berlebih-lebihan Jadi sekali lagi Kalau memang kita mempunyai masalah kesehatan Sebaiknya memang kita harusnya berkonsultasi dengan dokter dulu Tapi kalau tidak mempunyai masalah kesehatan Silahkan tadi anjurannya tadi tuh Dua sampai tiga cangkir Tidak boleh berlebih-lebih hal Ya satu cangkir pagi udah oke lah Dok saya boleh gak sih ngasih pertanyaan terakhir nih Kalau apa ya terakhir Dok kan tadi kalau untuk mendapatkan manfaat dari kopi itu sendiri Kita harus memperhatikan takaran dan jenis kopi yang kita minum Ada gak sih dok larangan misalnya kita minum kopi gak boleh makan apa gitu dok Kayak misalnya kita gabungkan misalnya apa ya Kita minum minuman yang mengandung alkohol Kita gak boleh makan durian gitu kan Kalau kopi apa nih ya gak boleh larangan ya dok Jadi sebetulnya gini Si kopi ini kan mengandung kafein So kau harus tahu minuman-minuman lain yang mengandung kafein apa Ada beberapa energy drink Kita tahu kalau anak-anak lagi belajar ya Lagi mau ujian Itu biasanya berjejer Sudah Nah disitu kami mesti hitung berapa itu jumlahnya kafeinnya disitu Dan of course kita harus mengerti sensitivitas kita Dimana yang saya bilang tadi Gene kita nih loh Gene kita ini sebetulnya kita termasuk Slow metabolism or fast metabolism Cari dulu teman-temannya Dan hati-hati obat ya Ada beberapa obat yang juga mengandung kafein Jadi jangan ditambah-tambah Kira-kira ya Terima kasih dokter Ari, dokter Maya, mbak Intan, dan mas Keka Dan ini sangat bermanfaat sekali ya Tentang kopi ya Dan not Arlene, setelah ini kita akan bahas apa nih dok? Setelah ini Berkaitan dengan suka kencing ya Iya Biasanya kan kalau abis minum kopi Kita misalnya diuresis ya dok ya Langsung selain pipis terus-pipis terus Buang air kecil terus Nah, kalau buang air kecil terus Kadang-kadang ada yang suka nahan Nahan buang air kecil sehingga Perasanya jadi anyang-anyangan Nah, kita akan bahasnya sesaat lagi Tetap di acara Ayo hidup sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih